Sederlun, puluhan warga Gampung Tanjung Krung, Kembang Tanjung, mendatangi kantor Inspektorat PIDI, Rabu 14 Agustus 2019. Mereka datang sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, hingga pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, yang dijaga aparat kepolisian setempat. Mereka datang dengan santun, tidak ada demonstrasi ataupun orasi. Lukman, perwakilan warga, meminta kepada Inspektor agar permasalahan dana desa di Gampung tersebut diaudit karena adanya ketidaktransparanan dan pertanggungjawaban dalam proyek di desa tersebut. Inspektorat untuk meminta audit agar APBG tahun 2017 dan 2018 menurut kami tidak transparan dan ada proyek yang markup agar. Jadi, 2017 sampai 2018, pagi ini hanya bergerak dapat. Mahkamah juga dikamah, maju bergerak dapat. Mereka mendesak dikamah, maju bergerak dapat. Pagi ini hanya bergerak dapat, menurut kami bergerak dapat. Tak jelas, tak 2018, jadi, tidak dipergerak dapat. Tidak dipergerak dapatnya, 2018, 2018, jadi, di masyarakat hanya terimang. Yang dibaca ini, lagi dibaca koran. Hanya jelas satu persatu. Dari Sigli Nurni Hayati, Serambion TV.